Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kobin 4 Newsroom Perusahaan Batungan Gotoh dan Elektrum meluncurkan shuttle motor listrik di kawasan pariwisata ITDC Dusa 2 Bali sebagai bentuk pelaksanaan KTTG 20 Sibak selengkapnya dialog bersama Managing Direktur Elektrum Patrick Adiat Baja berikut ini Halo Pemirsa JPR TV masih dalam rangkaian KTT Presidensi G20 Indonesia bersama saya Bilgi Sabila Pemirsa Operasional Motor Listrik Elektrum pada KTTG 20 Indonesia memanfaatkan teknologi penukaran baterai yang didukung dengan pengemudi terlatih Motor listrik Elektrum ini menawarkan solusi mobilitas yang aman, nyaman dan juga andal bagi peserta KTTG 20 Indonesia Lata seperti apa inisiasi yang didorong oleh Elektrum dan juga apa saja fasilitas yang diberikan Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Bapak Patrick Adiat Maja selaku Managing Director Elektrum Terima kasih Selamat sore Bapak Selamat sore Mbak Bikis Sehat selalu Pak Alhamdulillah aman Mbak sendiri Sehat selalu insya Allah Pak Patrick ini mengenai perhelatan KTTG 20 nih Dari awal hari pertama hingga sampai saat ini saya sering sekali melihat motor begitu, motor listrik, kendaraan bermobilitas ini tentunya memberi kenyamanan dan juga keamanan begitu Pak Patrick Sebenarnya sejak kapan dan awal mula inisiasi Elektrum ini bekerjasama dengan Gojek seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Selamat sore Jadi Elektrum ini merupakan perusahaan patungan antara Gojek dan TBS Energi Dan kami sudah mulai melakukan pilot project di Jakarta sebanyak hampir 500 motor selama 8 bulan terakhir ini Khusus untuk di Bali kami mendukung pemerintah dalam hal ini presidensi G20 dengan menyediakan 50 kendaraan motor listrik untuk sebagai shuttle service di kawasan Nusa 2 Bali ini Baik, 50 kendaraan bermotor disiapkan oleh Elektrum yang bekerjasama dengan Gojek untuk memfasilitasi peserta KTTG 20 Kalau boleh tahu nih Pak Patrick, sebaran titik dari shuttle elektrum ini dimana saja dan dapat mengantar peserta kemana saja Baik, terima kasih Baik, jadi kami memiliki 7 shelter point jadi shelter point seperti ini di 7 tempat di kawasan Nusa 2 ini dari mulai yang paling selatan yaitu disini di courtyard yang paling utara ada di hotel Wyss Jadi ada di Wyss, Sofitel dan seterusnya sampai sini ada di Grand Hyatt dan terakhir disini ada 7 titik yang beroperasi mulai pukul 7 pagi hingga saat ini sampai jam 8 malam itu per kemarin Dan kalau hari ini mungkin kita akan tambahkan mengingat memang lalu lintas di kawasan Nusa 2 ini sedang membutuhkan shuttle service point to point Sehingga teman-teman dari Gojek bisa membantu untuk meringankan beban lalu lintas saat ini Oke, jadi berbagi dengan pemerintah juga ya Pak, ada yang menggunakan shuttle bus, kemudian ini juga dipermudah dengan elektrum dengan menggunakan sepeda motor listrik Kalau boleh dijelaskan lebih lanjut kepada masyarakat, sebenarnya apa yang membuat elektrum dan Gojek ini menginisiasi hal ini? Apakah karena ingin mendukung energi nol emisi gitu yang saat ini digincarkan oleh pemerintah atau seperti apa Pak? Baik, jadi memang merupakan tujuan dari perusahaan, visi dan misi dari perusahaan untuk menurunkan emisi gas buang Antara lain dengan menerapkan kendaraan motor listrik Tujuan kami, tujuan Gojek sebagai company Goto tahun 2030 adalah untuk emisi gas buang zero, net zero emission Sedangkan untuk perusahaan patungannya TBS juga memiliki target net zero carbon di tahun 2030 Kedua induk perusahaan mempunyai tujuan yang sama di tahun 2030 dan membentuk usaha patungan elektrum Guna mendukung upaya tersebut Jadi usaha motor listrik ini bukan hanya sebagai, apa namanya, hanya di sini Tapi juga akan merupakan usaha yang meluas di Indonesia Oke, kemudian Pak Patrick ini kan banyaknya driver begitu yang menyambut hangat juga nih peserta Sangat ramah sekali begitu Pak, bagaimana seleksi dari para pengemudi ini dan apa kategori yang bisa digunakan? Baik, terima kasih Jadi kami mulai menyeleksi driver-driver Gojek dalam 3 bulan terakhir 3 bulan terakhir ada 50 motor yang akan kami operasikan di sini Kami menyeleksi lebih dari 200 sehingga akhirnya ada 100 pengendara Gojek Karena kami adalah bagian dari perusahaan Gojek juga jadi sehingga dengan mudah kami bisa mendiseminasi informasinya Kemudian mulai ada training, yang terpilih ada training termasuk training bahasa Inggris Karena akan banyak sekali delegasi-delegasi asing Jadi memang itu semua menjadi bagian dari persiapan dan pelatihannya Baik, sehingga ini dari elektrum maupun juga dengan Gojek ini memberikan pelatihan sebelumnya kepada para driver Begitu ya Pak, agar di saat berlangsung ini tidak terjadi kendala bahasa begitu ya Pak? Mestinya demikian Oke, dan terpilih beberapa driver dari berapa Pak? Tadi kita mulai dari 200 sehingga akhirnya ada 100 yang kami pilih untuk mengendarai 50 motor Jadi satu motor itu sebenarnya ada 2 driver, kalau misalnya perlu gantian segala macam kami siap Oke, kalau tanggapan Pak Patrick mengenai prospek kendaraan listrik ke depannya dan strategi perkembangan Untuk saat ini seperti apa? Baik, jadi memang kendaraan listrik ini tidak bisa tidak memang harus kita tindak lanjuti Mengingat memang kita bagian dari tatanan dunia yang memang harus menjaga emisi gas buang Untuk membangun industri ini kita juga tidak bisa bergerak sendirian Namun kita harus membangun keseluruhan ekosistem Elektrum mengusung teknologi baterai swap Jadi baterainya ditukar supaya bisa lebih cepat proses pengisian energinya Kemudian kami juga baru saja menandatangani kerjasama dengan Pertamina di acara G20 ini Sehingga kita akan membangun industri pengapakan baterai jadi baterai packingnya yang bakal masuk ke dalam motornya Kemudian juga akan dibangun baterai swap station atau SPBKLU Stasiun penggantian baterai kendaraan listrik umum yang akan hadir di SPBU-SPBU Pertamina dalam beberapa bulan ke depan Baik, sehingga dapat ditegaskan bahwa motor, kalau boleh tahu ini merek apa saja Pak yang disediakan oleh elektrum? Oke, ini merupakan bagian dari palet proyek kami Jadi kami saat ini memakai dua merek Namun kedepannya kita akan membangun merek sendiri yaitu mereknya elektrum Elektrum, semoga disegerakan begitu ya Pak ya Mantap Dan ini berarti tidak ada pengecasan begitu di SPKLU melainkan dengan metode penukaran baterai Penukaran baterai, betul Oke, dan sejak kapan sebenarnya elektrum ini menerapkan kendaraan listrik? Apakah dikarenakan ada KTTG20 atau sudah dimulai sejak kapan? Jadi sejak bulan Februari tahun ini kami mulai dengan palet proyek dengan kendaraan listrik ini Sebanyak hampir 500 kendaraan roda dua Dalam delapan bulan ini kita sudah mengakumulasi lebih dari 4,5 juta kilometer Dan 4,5 juta kilometer itu setara dengan penghematan emisi CO2 sebanyak 350 ton Artinya kalau 4,5 juta kilometer itu dijalani oleh motor berbahan bakar BBM Akan menghasilkan 350 ton CO2 Dengan menggunakan kendaraan listrik kita menjadi tidak memproduksi itu Ini kita menghemat 350 ton CO2 Dan terakhir Pak Patrick bagaimana dengan nasib motor ini ketika perhelatan KTTG20 ini telah berakhir? Baik, 50 kendaraan ini merupakan bagian dari 500 kendaraan pilot yang ada di Jakarta Kendaraan ini akan kembali ke Jakarta Namun kami akan kembali ke Bali ketika kita sudah meroll out operation dari elektrum secara lebih luas lagi Tidak hanya di Jakarta Baik, di Jakarta ini juga dapat digunakan oleh siapapun atau bagaimana cara menggunakan kendaraan listrik ini di Jakarta Pak? Kalau di Jakarta itu memakai aplikasi Ya, jadi disitu ada pilihan GoRide atau GoRide Electric di aplikasi Gojek Dan demikian, terima kasih sebelumnya Pak Patrick Sama-sama Dalam bergabung bersama kami dalam tema motor listrik elektrum jadi kendaraan resmi KTTG20 Indonesia Terima kasih banyak Pak Patrick Dan semoga elektrum ini dapat mewujudkan komitmennya Semakin meyakinkan komitmen kepada masyarakat bahwa motor listrik ini memang diperlukan begitu ya Pak Yang penting diterapkan untuk mengurangi emisi karbon begitu Terima kasih sekali lagi Pak Patrick dan Pemirsa Kami akan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa itulah ragam informasi yang telah kami kebas untuk Anda Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV Atau melalui sosial media GPR TV.id Pemirsa dukung terus migrasi TV digital di wilayah Anda Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya Saya Boda Azhar Nisa pamit, selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih